Hai guys, welcome to Nadiya Atmaji's YouTube channel. Aku Nadiya Atmaji, Master of Digital Media di UCL. Aku Dita Radela, Master juga di UCL mengambil Environment and Sustainable Development. Dan kali ini kita mau ngajakin kamu untuk seharian di Student Center. Yeay, ikutin terus perjalanan kita ya. Ini dia, UCL Student Center yang terletak di Gordon Square, London. Student Center ini adalah study space kebanggaan pelajar UCL. Dari pagi, ini biasanya udah rame banget. Dan untuk bisa belajar di sini, kamu harus booking tempat terlebih dahulu di website-nya UCL. Ini dia nih, suasana Ground Floor. Kamu bisa duduk-duduk, nyantai di sini, ngobrol sama temen. Nah, key highlight-nya di Ground Floor ini ada Jeremy Bentham. Dia adalah sosok dari Founder UCL. Pak Bentham ini juga merupakan salah satu teoris dari Social Studies yang terkenal banget. Setelah dari Ground Floor, sekarang kita ke Mezzanine Floor yuk, naik lift. Harus tap ID dulu nih di sini. Jangan sampai lupa ya, bawa Student ID. Yuk, kita keliling-keliling. Nah, ini dia nih, Mezzanine Floor. Mezzanine Floor ini tengah-tengah nih, antara Ground Floor sama lantai satu. Nah, dari atas ini kita bisa ngeliat tuh tadi, Nea sama Gio di situ. Terus, keunggulannya itu ada banyak PC di sini. Dan juga ada udara segar nih dari luar. Kita bisa liat suasana di luar. Nah, kita tanya yuk temen-temen yang di sini, apa sih keunggulannya? Jadi, ini lantai Mezzanine, guys. Kenapa kamu suka di sini? Diganti suasana aja. Nggak terlalu... Ini angin segar juga ya, dibuka jendelanya. Setelah dari Mezzanine Floor ini, yuk kita eksplor ke lantai selanjutnya, yaitu lantai satu. Nah, kali ini kita pakai tangga aja kali ya. Keunggulan dari lantai satu itu ada Information Center, terus juga ada common room dilengkapi dengan komputer. Dan aku liat ada orang Indonesia nih, yuk kita ngobrol. Hai, Millie. Ini tumben, lagi nggak sama bebet Jeremy. Iya, nih. Ambil dia lantai empat. Aku pengen liat lantai empat, ya. Apa? Ya Allah. Malah, aduh malah. Jadi, bagaimana keunggulan lantai ini? Ehm, nyaman ya ada komputernya. Cuma nggak ada ini. Nggak ada hukuman dengan langsung ke luar. Yuk, naik lagi yuk ke lantai dua. Di sini ada Quiet Study Room, terus ada Group Study Room, lalu Common Room, dan selanjutnya ke lantai tiga. Wah, ada cafe nih. Jadi lapar. Makan dulu kali ya. Hai, guys. Kita sekarang lagi makan siang di cafe lantai tiga. Yes, aku dulu ini. Aku mau ke TELOS. Aku mau ke TELOS. Di WhatsApp, ya. Di The TELOS. Seri Shantek ini ada beberapa Restoran Yang jadi favorit kita. Hai, jangan ada teman-teman kita. Ini beda banyak orang. Caca! Cuma, saya cair dulu ke kamera. Sekarang kita lihat yuk, suasana dari Quiet Room tuh sih gimana ya? Di sini, nggak boleh berisik ya. Bener-bener quiet. Ternyata, mau pusing. Beres lantai tiga, kita ke lantai empat yuk. Di sini yang paling atas ada terasnya. Wow. Di sini juga ada tempat belajarnya, guys. Di sini social study space, jadi boleh berisik. Nah, ini nih. Penampakan lantai empat. Biasanya yang butuh screen, yang laptop, Grupku. Bener-bener, bisa. Bener-bener, bisa. Ini juga. Apa sih keunggulan dari lantai empat? Keunggulan ini adalah ada natural light, terus bisa ngomong, dan ada layar gitu. Selain itu, sebenarnya bisa melalui sama ini sih sebenarnya nggak terlalu ramai ini juga. Setelah space-nya nggak sesuatu jatuh, setelah dari lantai paling atas, yuk kita ke lantai bawah tanah, alias basement 1. Keunggulannya apa ya? Di sini tuh ruangan belajarnya cukup luas, ada meja belajar, komputer, single study space, terus mesin fotocopy, printer, vending machine, dan juga water station. Ini selesananya di B1. Hai. Hai, Nama. Nah, sekarang sudah menunjukkan ruko 6 sore, karena di basement, jadi nggak tahu ya info gimana di luar. Nah, sekarang kita mau sholat apa di B2? Nah, sekarang kita lihat ya, sholatnya di sini. Menuju ke B2, turun. Oke, Pak, enggak? Ini kita di B1. Dan kita turun. Mana masalahnya? Di sini. Ini ada buku yang berbata ngasih, di rumah-mah, di rumah-mah, di rumah-mah, di rumah perumpaan. Perempuan di mana? Masuk balik. Oh, tempat tuduhnya? Tempat tuduhnya di dalam juga. Oke, kita masuk. Kita masuk. Ini dia. Kita lihat apakah ada orang Indonesia. Dan ada. Selamat tinggal di rumah-mah, di rumah-mah, di rumah-mah. Selamat tinggal di rumah-mah. Selamat tinggal di rumah-mah. Yeay, senang apa Anda di sini? Menjaga sepatu? Iya. Baik ya? Baik ya? Berapa-berapa tahun? Rp2.000? Waduh. Setu bulan lelah. Dan setiap ini. Ini di rumah-mah sepatu. Terus ada empat jaketnya di rumah sini. Karena kan biasanya kalau winter gitu, diingin bawa jaketnya itu boleh taruh sini. Tentas juga taruh sini boleh. Ya, dan nggak akan hilang ya, Bun? Insya Allah. Ini sama duduknya. Dan uniknya, di sini tuh ada kursinya nih, buat duduk. Atau mau di sampingnya, Laju Witter. Ada air anggur, panas, yang merah. Dan juga ada air dingin. Jadi biasanya kalau Laju Witter kan dingin banget, jadi kita akan ke arah sana. Hai. Kemudian kita? Di mana? Kita mau ke Lidl. Lidl tuh supermarket yang bu, letaknya dekat sama student center. Kenapa kita ke sini, di tengah-tengah belajar, karena kita ngantuk dan butuh cemilan disini tuh yang paling enaknya tuh bakery nya udah wangi banget nih udah nyampe nih tuh kita masuk terus kita juga suka beli snack-snacknya karena Lidl tuh emang terkenal murah banget jadi student friendly apa dua? dua ini bakery nya yang tadi kita ceritain ini jenis-jenisnya murah nih setengah pon kalo di toko biasanya eh kalo di coffee shop tuh kayak dua ponan gitu ya atau malah ada yang tiga pon juga ini bagian snacknya snacknya juga mursida masih OP juga nih ini sobat SC juga ini nih snack khas UK shortbread fingers harganya ini ini juga salah satu yang favorit digestive jadi dia gandum tapi atasnya ada coklatnya nah ini yang dark chocolate ini harganya ini juga ada stroop waffles ini kayak yang di Belanda lah ya mirip-mirip ini juga favorit nih 8,000-up chocolate ini isinya 8 1,45 ini ini cream crackers terus terus maju terus dit hahaha ya memorinya banyak tiga tiga menit mau bayar dengan self-checkout dan dan kita bayar kita bayar kita bayar kita bayar pengen tersebut kalau udah konek kartunya ya ya udah mau nanti masuk eh keluar masukin Tas Belanja ini jadi ramah lingkungan banget ya tadi teman-teman sempat nitip pastri nanya kamu bayar nih pastrinya kita balik dari Lidl lewat Wilkins Building ini bagian depan dari main port nah kita masukkan lewat South Cloisters buat langsung ke student center karena ini tuh terhubung dengan ada Japanese Garden disini nah perbekalan kita udah lengkap sekarang kita balik ke student center untuk belajar lagi yuk bisa yuk kita kerjain disertasinya biar cepet lulus sekarang menunjukkan pukul setengah tujuh kita mau makan malam terang setengah tujuh ini lagi summer guys yuhu wah ada rara ini cafe-nya nih tapi udah tutup jadi disini dijual kopi terus ada snack kue-kue dan juga sandwich kopi ini cukup gaya aku mau beli kopi ini hanya 2.9 lb dan kamu bisa selamatkan wang jika kamu bawa kopi sendiri kue-kuenya enak-enak lho dan juga sandwichnya biasa aja sih oke itu minumannya oke ini aku dari rumah cuma bawa nasi doang gak masalah dan tadi beli wing-wing ini tidak di sponsori wing-wing ya tolong wing-wing sponsori kami water station udah penuh kan sanksi air disini dan juga ada branding machine kopi bisa macer-macer ada hot chocolate juga jadi tauengan-tauengan gitu ini di lantai tiga tuh bisa air hangat jadi dicampur nih ada air yang panas sama dingin ini cuma di lantai tiga aja guys ga pangka ada airnya ya guys ga boleh cuci piring disini guys ga boleh terus do not discard put down the drain karena ini tuh bisa bikin nyumbat dan rusak deh paling bete kalo ini udah siap yeay punya aku juga udah kita muka asik selamat makan wah ketemu orang Indonesia lagi nih disini hai mereka lagi mau nyari mau makan malam kalo lagi sibuk disertasi gini biasanya kita pulang sekitar jam 9 sampai jam 10 malam ga selesai-selesai packingnya summer style udah dingin lagi padahal udah udah semangat teman-teman teman-teman siapa jadi aku sama dita beda jalur aku ke mezzanine floor sebenernya di mezzanine floor itu kita nanti nembusnya ke portico marilah pulang marilah pulang marilah pulang portico itu bagian depannya wilkins building ini loh main quad kalo dita biasanya taruh dulu laptopnya di beda disitu ada locker lagi ini untuk taruh tas jadi tasnya aku taruh locker jadi aku ga perlu bawa laptop lagi ke rumah ini locker yang bisa dipake oleh mahasiswa biasanya waktu itu sampai jam 10 pagi besoknya caranya gampang tinggal tap aja kemudian tinggal klik i need to locker nah biasa dia tersedia nih locker berapa aja nih locker 13 tersedia tapi aku biasanya di locker 24 nah nanti dia langsung ada indikatornya bunyi ini ini lumayan luas juga jadi kita bisa naruh segala macemnya nah nanti disini akan ada tulisan sampai besok jam 10 pagi oke i understand that's it halo sekarang kita mau pulang nah pulang aku ke ground nah jadi kalo pulang ini aku cuma bawa bau bekal aja supaya ga berat-berat bawa laptop segala macem udah aku taruh locker dan sekarang udah jam 10 malam menuju jam setengah 11 oke ini ground floor nya selesai selesai kita tinggal tap ini eh tap out oke 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 Wah gak kerasa ya, udah seharian kalian ngikutin kita, mulai dari shalat, makan, semuanya udah kita tunjukin yang ada di Student Center Dan belajar bun, shalat makan doang disini Semoga kalian jadi terinspirasi untuk belajar di Student Center Tapi sayangnya ini cuma bisa buat mahasiswa UCL aja, jangan lupa bawa ID card Karena gak bisa masuk kalau gak bawa ID card Thank you Bestie, jangan lupa untuk like, subscribe, dan comment, serta share ke teman-teman kalian Daaah, bye!